Pemusat tim gabungan masih terus melakukan penyisiran korban di Kecamatan Carita Pandenglang, Banten. Evakuasi juga dilakukan di Villa Stefani yang merupakan salah satu bangunan terdampak paling parah dalam peristiwa tsunami Selat Sunda. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Edra Pramaskara langsung dari Pantai Carita, Banten. Edra, seperti apa jalannya proses pencarian korban tsunami ini? Memasuki hari keempat pasca tsunami, evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terutama di daerah terdampak paling parah dari peristiwa tsunami. Seperti misalnya salah satunya di lokasi Villa Stefani di Carita Pandenglang, Banten saat ini, evakuasi dilaksanakan sejak pukul 7 pagi tadi hingga nantinya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini, evakuasi dilakukan oleh tim gabungan, yakni dari Wika, TNI AD, dan juga Basarnas. Dan untuk evakuasi hari ini, fokus yang dilakukan adalah untuk penyisiran terhadap kemungkinan masih adanya korban yang tertimbun puing-puing bangunan yang memang masih cukup menumpuk kondisinya di area Villa. Proses evakuasi dikerahkan dengan menggunakan dua alat berat atau eskavator dari Wika dan juga TNI AD. Dan kedua alat berat ini dinilai cukup untuk melakukan evakuasi di Villa dengan luas hingga 5.000 meter persegi ini. Proses evakuasi tidak hanya dilakukan di dalam area Villa, namun juga nantinya akan dilakukan di bagian luar Villa yang berdekatan dengan bibir pantai untuk kemudian menyusuri apakah masih ada kemungkinan korban yang juga tertimbun ataupun berada di area luar Villa tersebut. AD dan Zakia. Lalu berapa banyak korban yang sudah berhasil ditemukan sejauh ini? Hingga saat ini evakuasi yang dilakukan menemukan total ada 4 jenazah yang ditemukan tertimbun di puing-puing bangunan di Villa Stefani. Dan untuk hari ini memang masih terus dilakukan upaya pencarian karena diperkirakan masih ada kurang lebih 40 korban yang dilaporkan hilang dan diprediksi tertimbun di dalam reruntuhan di bangunan Villa Stefani ini. Operasi yang terus dilakukan oleh tim gabungan akan dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur dari Basarnas yang akan dilakukan selama 7 hari sejak terjadinya peristiwa. Namun masih bisa ditambah apabila memang keadaan dibutuhkan. Tadi juga dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau kepada warga agar secara proaktif melaporkan apabila ada laporan terkait dengan kondisi keluarganya yang hilang ataupun cedera agar bisa melaporkan ke pos BPBD untuk kemudian ditindaklanjuti sehingga informasi tersebut dapat membantu jalannya proses evakuasi. Ade dan Zakia. Baik, terima kasih Edra Pramaskara atas laporan Anda.